Di video kali ini, gue bakal bacain cati story seram tentang lagu Ayah Susanti yang ternyata bisa memanggil hantu kuntilanak dan juga pocong guys. Jadi guys, gue balik lagi dengan bacain cati story seram nih. Jadi disini ceritanya ada seorang anak namanya itu Renra yang dia ini berani denger lagu Ayah Susanti di jam 3 pagi. Awalnya temannya udah memperingatkan dia guys. Tapi guys, si Renra ini tetap mendengar lagu itu guys. Dan akhirnya, tiba-tiba di rumahnya muncul kuntilanak. Dan pas dia lari keluar guys, dia ketemu sama pocong yang mukanya itu serem banget guys. Dari cerita ini kalian pasti udah penasaran banget kan? Karena lagu Ayah Susanti ini lagi viral. Makanya kalian harus hati-hati guys. Jangan denger lagu Ayah Susanti di jam 3 pagi. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita seram tentang lagu Ayah Susanti. Oke guys, sekarang gue udah masuk di rekaman catnya. Dan langsung aja kita sama-sama bacain cerita seram ini ya guys. Oke, ini ada yang namanya Renra nih guys. Alia, emang bener ya yang diomongin anak-anak di kelas? Ini si Renra nanya ke temannya namanya Alia. Oh, soal Ipul. Iya, emang bener ya? Oke. Dia diganggui setan gara-gara muter lagu yang ada di upin-ipin. Oke, si Renra ini nanya nih guys sama si Alia. Iya, bener. Masa sih? Aku gak percaya. Yaudah, kamu tanya aja sama Ipul kalau gak percaya. Wah, ini kata si Alia ini bener guys. Emang lagu apa sih yang didengar si Ipul? Soalnya aku suka banget nonton upin-ipin. Itu tuh lagunya Susanti sama Meme. Nah, bener kan guys? Lagu Ayah Susanti pasti ini. Lagu yang mana? Ntar, aku kirim dulu. Oke, jadi kayaknya si Alia ini mau ngirim guys lagunya. Nih, lagunya. Oh my God, bener. Lagu Ayah Susanti guys. Yang itu dinyanyiin sama Meme dan juga Susanti guys. Kalau kalian pernah denger, kalian komen ya guys. Atau kalian sering denger, komen juga guys. Oke? Gila sih ini. Jangan-jangan ini guys. Lagu serem guys. Aduh, bahaya sih ini. Kalau sampai ini lagu bisa mengundang hantu. Oh, kalau ini aku pernah lihat. Lagu ini kan lagi viral. Padahal lagunya bagus loh. Eh, ini udah jam 3 pagi. Nggak usah denger lagu itu. Ren? Rendra? Aduh, ini tiba-tiba si Alia ini ngelarang denger lagu itu guys. Kenapa? Aku lagi denger lagunya nih. Aduh, si Rendra lagi denger lagu Ayah Susanti guys. Jam 3 pagi kalian lihat tuh waktunya. Astaga Rendra, kamu masih denger lagu itu? Iya, emang kenapa? Ini si Rendra ini kayak nggak takut gitu guys. Cepat matiin. Ini udah jam 3 pagi. Kamu mau didatangin hantu kayak ipul? Hantu-hantu bakal datang terus nangkap kamu Ren. Waduh, denger lagu Ayah Susanti jam 3 pagi bakal hantu bakal datang guys. Astaga Alia, aku udah terlancur denger. Terus gimana dong? Nah, tuh kan si Rendra ini udah terlancur denger guys. Makanya cepat matiin. Tapi lagunya ini nggak bisa dimatiin. Oh my God, nggak bisa dimatiin katanya guys. Gimana nih padahal aku udah matiin videonya tapi lagunya tetap bunyi. Wah gila. Ini pasti ada yang aneh sih guys. Masa udah matiin videonya tapi lagunya tetap bunyi? Aku takut banget Alia. Coba kamu matiin HP, kamu terus hidupin lagi. Oke, bener kan saran si Alia ini matiin HP. Iya bentar, aku coba. Gimana? Berhasil nggak? Iya bisa, lagunya udah mati. Oh, tentunya lagunya mati ya guys. Tapi gimana kalau hantu itu datang? Aku harus gimana? Waduh, ini si Rendra udah keduluan takut guys. Kamu di rumah sama siapa? Aku sama kakak aku, Nadia. Waduh, cuma sama kakaknya lagi guys. Mama sama papa kamu kemana? Lagi di rumah nenek. Kompleks sebelah. Alia, gimana dong? Aku takut nih. Waduh, si Rendra jadi ketakutan guys. Karena dia denger lagu Ayah Susanti jam 3 pagi. Udah sana kamu tidur aja sama kakak kamu. Iya, ini aku mau ke kamarnya. Astaga Alia. Waduh, ini kenapa si Rendra ngeliat apa nih guys? Kenapa lagi? Aku mau tidur. Aku denger suara anak-anak di kamar kakak aku. Waduh, ini pasti hantu sih guys. Ini pasti hantu. Ya ampun Alia. Waduh, ini si Rendra ngirim videonya. Ini siapa ya guys? Waduh, ada tangan tuh guys. Ada tangan. Ada tangan gila. Nah, mana tangannya gila? Waduh. Ini kakaknya kayak diam gitu terus tutup mata guys. Ini si Rendra kayak bangunin-bangunin kakaknya gitu. Astaga. Tangan siapa itu? Itu kakak kamu. Kenapa kayak gitu? Aduh, ini si Alia ini bahkan udah kaget banget guys. Udah terkejut. Aku juga gak tau. Itu tangan tiba-tiba hilang. Mata kakak aku ketutup. Aku manggil-manggil tapi gak dijawab. Waduh. Waduh, gawat. Gawat kan guys? Sekarang kamu telpon aja mama kamu. Jadi si Alia ini nyuruh si Rendra nelfon mamanya guys. Barusan aku coba nelfon. Tapi nomor mama aku gak aktif. Aduh, malah gak aktif lagi nomornya. Kamu kesana aja ke rumah nenek kamu. Takutnya kakak kamu itu kerasukan. Wah bener. Si Rendra ini disuruh ke rumahnya si neneknya. Buat manggil mama sama papanya guys. Iya Alia ini aku mau siap-siap kesana. Iya cepetan. Alia gawat. Kakak aku. Kakak kamu kenapa? Karena dia tiba-tiba terbang. Oh my God. Terbang guys. Gila terbang. Hah? Terbang? Astaga. Tolong aku. Aku takut. Aduh ini si Rendra ngeliat apa nih guys. Jadi katanya kakaknya terbang guys. Wah bener. Ini kakaknya si Rendra guys. Sementara si Rendra ini ngerekam kakaknya. Dari bawah tangga nih guys. Naik. Oh my God. Kalian liat tuh. Tuh. Kakinya melayang gila. Terus nurunin dan nyerang si Rendra. Gila. Ya ampun. Kakak kamu itu kenapa Rendra? Aku juga gak tau. Bahaya. Bahaya. Cepetan kamu lari Rendra. Aku sembunyi di kamar sekarang. Aduh si Rendra lagi sembunyi di kamar katanya guys. Aku gak berani keluar. Aku takut banget. Aduh bahaya. Kamu harus keluar Rendra. Pergi ke rumah nenek. Terus manggil mama kamu. Kalau gak. Kakak kamu bisa dibawa hantu. Waduh. Iya sih benar. Kalau gak. Itu kakaknya bisa dibawa hantu. Karena kakaknya udah kerasukan guys. Ya Alia. Kamu kan cowok. Kamu harus berani. Waduh si Rendra ini disuruh berani keluar guys. Iya. Iya. Ini aku udah keluar kamar. Ya ampun Alia tolong. Waduh ini kenapa nih? Ada kuntilanak. Waduh si Rendra ngeliat ada kuntilanak guys. Waduh bahaya ini. Bahaya guys. Bahaya. Waduh itu kuntilanak malah ada di jendela lagi. Itu rambutnya panjang dia. Mukanya serem dan bajanya warna putih guys. Waduh gila-gila ini sih. Ini sih serem. Ini si Rendra kayak ketakutan gitu guys. Kalian liat. Dia kayak ngerekam tapi kayak takut gitu guys. Dia kayak udah keduduk gitu sih guys. Lah. Lah ini kenapa? Lah kuntilanaknya mana guys? Nah hilang guys. Hilang. Oh my God. Itu kuntilanaknya tiba-tiba muncul di samping Rendra guys. Wah gila sih. Ya ampun. Rendra buruan keluar. Jangan sampai kuntilanak itu nangkap kamu. Bener sih. Alia. Aku berhasil keluar kamar. Bagus. Sekarang. Kamu cepet pergi ke rumah nenek kamu. Oh berarti si Rendra ini disuruh untuk keluar guys. Aku di jalan sekarang. Oh berarti si Rendra udah jalan nih guys. Udah keluar dari rumah. Hati-hati Rendra. Hati-hati Rendra. Alia gawat. Ada yang mendekat ke arah aku. Aduh si Rendra melihat ada yang mendekat. Perempuan. Wajahnya serem. Aduh. Apa? Kakinya nginjak tanah gak? Aduh kalau gak nginjak tanah pasti itu hantu sih guys. Aku gak sempat lihat. Dia ngilang terus tiba-tiba muncul api. Muncul api guys. Kata si Rendra. Oke. Oh my god. Kuntilanak guys. Gila. Kalian takut kuntilanak gak? Kalian komen ya kalau takut kuntilanak. Atau hantu apa yang kalian takut komen juga guys. Gila. Itu tadi tiba-tiba muncul kuntilanak. Dan kata si Rendra kuntilanak itu hilang guys. Tiba-tiba kuntilanak itu hilang guys. Dan lihat muncul api di jalan. Gila-gila ini aneh sih guys. Aneh banget sih ini guys. Ini fix aneh banget sih guys. Wah bahaya sih ini guys. Ya ampun. Rendra itu kayaknya kuntilanak. Ya ampun Alia aku ngeliat pocong. Waduh pocong guys. Abis kuntilanak pocong. Pocong dan kuntilanak. Waduh. Itu bener. Ini Rendra ngerekam. Dia ngeliat ada pocong. Pocongnya mukanya warna hitam. Terus bajunya itu kayak berdarah-darah gitu. Itu lagi berdiri di belakang batu guys. Wah serem. Serem ini guys. Serem. Wah serem. Wah bahaya sih. Ini si Rendra lari guys. Oh my God. Itu kuntilanak guys. Gila. Kuntilanak guys. Gila-gila. Ini mungkin aja si Rendra. Karena Rendra berani nonton. Berani denger lagu Ayah Susanti di jam 3 pagi sih ini guys. Karena katanya si Alia kan itu lagu Ayah Susanti bisa manggil hantu kan. Rendra lari cepetan. Aku berhasil lari. Tapi kayaknya. Aku masuk ke hutan nih. Aku takut banget. Waduh ini si Rendra masuk ke hutan guys. Mungkin masuk ke kebun gitu sih guys. Udah kamu harus tenang. Coba cari jalan keluar dari hutan itu. Iya Alia. Ini aku lagi nyari jalanan keluar. Alia gawat. Aku denger suara lagu Ayah Susanti. Waduh. Dengar lagu Ayah Susanti guys. Mungkin aja ada yang muter lagu itu malam-malam. Gak mungkin Alia. Ini di tengah hutan loh. Astaga Alia. Tolong. Ada bocong dan makhluk ahni muncul. Si Rendra denger ada lagu Ayah Susanti di hutan guys. Gak mungkin itu diputar orang-orang kan. Karena di tengah hutan. Terus tiba-tiba muncul ada pocong. Dan katanya ada makhluk aneh. Ini pasti fix. Ulah hantu sih guys. Makanya kalian hati-hati jangan denger lagu Ayah Susanti di jam 3 pagi ya guys. Wah gila. Gila itu kayak ada jin sih guys. Yang buka baju terus badannya itu kayak berdarah gitu gak sih? Kalian liat. Guys liat tuh. Ini berani banget sih Rendra nunjuk-nunjuk kayak gini guys. Wah gila sih. Ini si Rendra lari sih guys. Oh my God gila. Gila guys. Liat. Itu pocong mukanya hancur guys. Wah gila. Matanya sampe keluar kayak gitu loh guys. Kalian liat tadi kan. Rendra cepetan lari. Jangan sampe kamu ditangkap mereka. Waduh bahaya sih. Bahaya si Rendra mau lari nih guys. Ya Alia aku berhasil lari nih. Aku ketakutan banget. Aku harus gimana nih Alia. Aduh si Rendra udah kacau banget. Dia udah ketakutan udah mau pipis di celana sih ini guys. Kamu terus nyari jalan keluar dulu. Ya ampun Alia aku denger suara langkah kaki nih. Kayaknya ada banyak orang yang masuk ke hutan ini. Aduh si Rendra ngedengar ada suara langkah kaki guys. Dan katanya banyak orang masuk ke hutan. Coba kamu periksa dulu. Siapa tau itu orang-orang di kampung kamu. Tapi ngapain mereka disini jam segini? Coba cek aja dulu. Alia ini aneh. Aku ngeliat ada banyak orang pake mukena. Mukena guys. Ada orang katanya pake mukena. Coba kita liat. Mereka sholat. Sholat. Tapi ngapain mereka sholat di hutan ya? Oke jadi si Rendra ini ngeliat ada banyak. Ada orang yang masuk ke hutan. Mereka pake mukena guys. Ini aneh kan? Ada orang sholat. Kata si Rendra. Di hutan. Gila gue gak percaya sih ini. Kalo orang beneran sih guys. Menurut kalian ini hantu. Atau. Sekte aliran sesat gitu guys. Kalian komen ya guys. Kalian komen. Bahwa bener ada beberapa orang yang lewat guys. Sementara si Rendra ini ngerekam dari balik pagar nih guys. Ada sekitar 4 atau 5 orang tuh guys. Oh my god shit. Mereka sholat guys. Gila aneh banget kan. Mereka sholat di hutan guys. Gila ini aneh sih guys. Mereka sholat di hutan loh. Gue juga gak tau ini. Ini kenapa guys. Ini ada apa. Tapi ini serem banget sih guys. Ini ada orang. Bayangin kalian ngeliat ada orang. Ada 4 atau 5 orang itu sholat di hutan guys. Aneh kan. Aneh kan. Aneh gak sih guys. Coba kamu nyamperin mereka. Waduh parah sih ini. Si Alia suruh nyamperin guys. Aku udah coba manggil-manggil. Mereka gak jawab. Perasaan aku gak enak nih. Waduh ini si Rendra udah feeling kalau itu hantu sih guys menurut gue. Coba kamu samperin dulu. Siapa tau itu memang orang di kampung kamu. Ini si Alia keterlaluan banget guys. Dia suruh nyamperin padahal itu pasti hantu sih guys. Iya aku coba nyamperin kesana bentar. Wah si Rendra berani nyamperin guys. Astaga Alia itu hantu. Alia mereka ngejar aku. Tuh kan bener itu hantu guys. Ini si Rendra ngerekam guys. Wah bener. Itu yang pake mukena mirip kayak pocong matanya hitam dan juga mukanya pucat guys. Waduh. Ini serem banget sih guys. Ini serem banget guys. Wah gila gila. Gila gue sih. Kalau gue udah pipis di celana sih ini guys. Udah lari. Terbirit-birit sih guys. Kalau kalian berani gak komen ya guys. Astaga Rendra lari cepetan. Rendra. Nah itu. Giliran kayak gini disuruh lari. Emang ini. Alia ini. Aku berhasil lari Alia. Gila sumpah mereka itu bukan manusia. Tapi kayak hantu pocong gitu. Ya ampun. Itu karena kamu berani denger lagu Ayah Susanti Rendra. Makanya kamu diteror hantu serem. Nah bener kan kata gue guys. Itu karena si Rendra ini denger lagu Ayah Susanti guys. Lagu Ayah Susanti yang misterius itu guys. Ya Alia. Aku nyesel sekarang. Aku ngiranya itu cuma bohongan. Ternyata beneran. Udah-udah. Kamu harus tenang Rendra. Barusan aku udah nelfon polisi. Mereka udah mau masuk ke hutan nyari kamu. Oke. Jadi katanya si Alia udah nelfon polisi guys. Dan polisi udah masuk ke hutan nyari si Rendra. Coba kamu pergi dekat sungai biar mereka gampang nemuin kamu. Oke. Ya Alia. Aku ke sungai sekarang. Jadi si Alia nyuruh si Rendra ini ke sungai guys. Biar polisi gampang nemuin si Rendra ini. Kamu disitu ya. Jangan kemana-mana. Alia. Aku udah di sungai nih. Oke. Bagus. Kamu tunggu disitu. Polisi lagi kesana. Oke. Jadi disuruh tunggu nih guys. Astaga. Alia. Tolong. Ada makhluk aneh di sungai. Aduh. Ini kenapa nih guys. Kenapa. Kata si Rendra ada makhluk aneh guys. Wah gila. Ini gue gak tau ini makhluk apa guys. Tapi dia kayak buru-bulu gitu. Menurut kalian ini apa guys. Apakah Bigfoot. Makhluk orang utan. Atau. Genduruo. Atau makhluk-makhluk jadi-jadian. Kalian yang tau komen ya guys. Kalian komen. Ini makhluknya kayaknya dia tinggal di sebuah. Sungai gitu sih guys. Dan dia. Lagi keluar dari air guys. Ini matanya serem. Kayak. Kayak orang hutan begitu. Tapi versi hantu gitu sih guys. Atau mungkin aja ini Bigfoot guys. Kalian komen ya guys. Ini dia ngapain ya guys. Gue juga gak tau ini dia ngapain guys. Gila. Tapi ini serem banget sih guys. Oh my god. Itu kayaknya ada ayam deh. Ayam atau bebek. Gue juga gak tau ini. Ayam deh. Dia ngambil ayam. Gila. Dia ngambil ayam terus dimakan. Fix. Ini bukan manusia guys. Ini bukan hewan. Ini pasti hantu atau makhluk jadi-jadian sih guys. Astaga. Rendra. Menjauh dari sungai. Rendra. Lari cepetan. Disuruh lari si Rendra nih guys. Alia. Tolong aku. Alia. Rendra. Rendra. Lari. Rendra. Rendra. Kamu kenapa? Rendra. Waduh. Gak dibalas sama Rendra. Polisi pun menemukan Rendra dengan keadaan pingsan. Dan telinganya berdarah guys. Telinganya berdarah guys. Tetapi telinganya terpasang headset dan terputar lagu Ayah Susanti. Wah gila. Ini nih. Telinganya si Rendra itu. Kepasang headset tapi berdarah guys. Dan ada lagu Ayah Susanti. Gila. Ini karena lagu Ayah Susanti sih guys. Oke guys. Itu tadi cati story seramnya. Dan gimana menurut kalian dengan cati story seram kali ini guys? Apakah bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh iya. Kalau kalian suka dengan cati story seram yang gue buat. Bantu gue dong dengan like video ini. Subscribe channel gue. Dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Supaya ke depannya. Kalian bakal lihat video-video cati story yang lebih seram lagi guys. Oke. Pesan gue terakhir. Hati-hati. Kalian jangan nonton lagu Ayah Susanti di jam 3 pagi guys. Karena bisa aja ini beneran. Bisa aja bohongan. Bisa aja kalian diteror hantu kayak si Rendra ini guys. Oke. Hati-hati ya guys. Oke. Gue Arfadimoko. Gue pamit. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.